Selamat pagi anak-anak, ini dari SMA Klesen Dago, Pak sekarang akan belajar matematika wajib kuat 11 tentang barisan atau deret. Yang pertama, yang pertama ini tentang deret aritmatika, tentang deret aritmatika. Deret aritmatika, misalnya deretnya U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UM, sampai UM. Untuk U1, ini disebut dengan suku pertama, ini suka dilambangkan bulan A kecil. Untuk U2, disebut dengan suku kedua, dan seterusnya sampai UM, ini suku ke UM. Terus, untuk U2 dikurangi U1, akan sama dengan U3 dikurangi U2, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan beda, dilambangkan dengan huruf B. Untuk menghitung suku ke M, suku ke 10 atau suku ke 9, ini dilumuskan UM, UM dilumuskan A kecil minus 1 kali B. Ini dikurangi B. Contohnya, contohnya, contoh, sayangat, deretnya, dua, lima, delapan, dan seterusnya. Nah, disini pertanyaannya tulis suku ke sepuluh. Kita jawab, disini A-nya sama dengan dua. A-nya sama dengan dua. Terus B, ini lima dikurangi dua. Boleh juga delapan dikurangi lima. Betanya tiga. Maka gunakan rumus N sama dengan A plus N minus satu kali B. Maka untuk U ke sepuluh. U ke sepuluh. Ini A-nya dua. N-nya diganti dengan sepuluh kurang satu kali B-nya di tiga. Jadi disini dua ditambah ini sembilan kali tiga, dua puluh tujuh. Ini sembilan kali tiga, dua tujuh. Lanti disini suku ke sepuluh, dua puluh sembilan. Tiga. Ya, mudah ya. Ini untuk menghitung suku ke N. Sekarang, kalau untuk menghitung suku tengah. Su-ku-tengah. Ini dilambangkan U-T. U-T. Suku tengah, misalnya, direct-nya gini. A atau U1 O2, U3 U2, U3 UF Untuk rumus dari putih Sebetennya Tinggal A ditambah UN Dibagi 2 Sebetennya A Tambah UN Dibagi 2 Contohnya Contoh Misalnya Angka yang tadi Saya 2, 5, 8 Dan 10 Ini ada Sampai Ini 11 14 14 Dan Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 17, 20 Misalnya Disini Disini Untuk A Ini A Disini UN Ditambah UN 20 Dibagi 2 Dapatkan 11 11 Kalau Kalau kita Perhatikan Disini Dari Berapa Angka 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 Tengah 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 Tengahnya Ada di angka 11 Jadi Cocok Ini Untuk Menghitung Suku Tengah Nah 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 Sekarang Ini 110 Ya Nah 10 Untuk Menghitung Jumah Suku Ke Eh Menghitung Jumah Suku Suku Ke Eh Jumah Jumah Suku Ke Eh Nanti Seperti Kalau Direknya Saya Bikin Ini A Ditambah O2 Ditambah U3 Ditambah 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 Ini Ini Misalnya Jumlahnya SN Jumlahnya SN Nah Ini Cara Bisa Dengan Cara Ini Dijumlahkan Jadi Kalau Ini Kita Balik S UN UN Ditambah UN –1 Ditambah UN –2 Ditambah A Ini SN Kalau Ini Kita Jumlahkan Jumlahkan Jumlahnya A tambah UN Disini Juga Sama A tambah UN N Tampak 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 UN Ini Sama Dengan 2 SN Nah Ini A tambah UN-nya ini sebanyak N Jadi Ini bisa ditulis N N Kali A Kali Tambah UN S N Kalau 2-nya kita pindah Maka nanti SN akan Dapatkan N Kali A Tambah UN Dibagi 2 2 Kita Mulai S N Perjual 1 Saka Ini A Terus Rubus UN Kita Ganti dengan AN-1 Kali B Di sini UN-nya Kita Ganti A Plus N Minus 1 Kali B Maka Dapatkan SN Sama Dengan N Perdua Ini 2 A Ditambah N Minus 1 Kali B Ini Dapatkan Rumus SN N Suku N Pertama Ya Tambah Misalnya Ini Hapus Dulu Ya Tambah N Tambah Misalnya 1 Tambah 3 Tambah 5 Tambah Titik Titik Misalnya Ditanya Jumlah 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 Suku Yang Pertama Ini Yang Tanya Kita Jawab Jumlah 10 Suku Yang Yang Pertama Disini A Suku 1 B Tinggal 3 Atau 5 Kurang 3 2 N 10 Jadi Untuk Menghitung SN Tapi Rumusnya N Perdua 2 A Plus N Minus 1 Kali B Ini Karena Jumlah 10 Suku Yang Pertama Ini SN Dikanti 10 Perdua 2 A Plus E A Dikanti Ini 10 Kurang 1 Kali 1 Bedanya 2 Jadi 5 10 2 Kali 1 2 9 Kali 2 18 20 Kali 5 Ini Jawabannya 100 Ya Ya Entah ya Tentang Deret Aritmatika Ya Kemudian Kita Berasa Tentang Deret Geometri Deret Geometri 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 Ya Geometri Ya Ini Misalnya U1 U2 U3 Dan Terusnya U2 Sampai U2 Sampai 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 U1 Sampai Ini Sampai U1 Sampai U1 Sampai U1 Sampai U2 kasusnya ini diberi nama rasio dilawankan R kecil, rasio dilawankan R kecil. Ini untuk menghitung suku ke R, UN, suku R dirumuskan A kali R pangkat R minus 1. Contohnya misalnya 2, 4, 16, 16. Dan selanjutnya, 2, 4, 8, 8, dan selanjutnya sampai UN. Nah, disini untuk suku pertama, ini 2 berarti A-nya sama dengan 2. Nah, rasio, rasio atau pembanding, R-nya rasio-nya 4 bagi 2 atau 8 bagi 4. Ini rasio-nya 2. Terus, kalau misalnya kita mau mencari suku ke 10. Suku ke 10. Ke 10. Ya, ini U10. Sama dengan, ini rumusnya yang tadi A, A-nya 2 kali R-nya 2 pangkat 10 dikurangi 1. Jadi, 2 kali R-nya 2 pangkat 9 atau 2 pangkat 10. Nah, ini bisa ditung 2 pangkat 10 dihitung berapaan atau gini aja bisa. Nah, ini untuk deret geometri. Terus, untuk menghitung. Untuk menghitung suku tengah. Menghitung suku tengah. Rumusnya putih sama dengan akar A kali UN. A kali UN, ini suku tengah-nya. Ya. Kalau yang teret, tadi misalnya dari 2, 4, 8, 16, 32. Nah, di sini A-nya 2. Ini A-nya, ini A-nya 2. Terus, rahasinya R-nya 4 per 2, per 2. Ya. Ya. Ini, kalau UN-nya. Ini UN-nya. UN-nya 32. Ya. Jadi, untuk menghitung suku tengah. Akar. Terusnya A kali UN. A-nya 2. UN-nya 32. Ya. UN-nya 32. Ini akar dari 64. Akar 64. Terusnya adalah 8. Ya. Terusnya 8. Ya. Ini kalau kita lihat, ini terdiri dari 5 suku. suku tengah-tengahnya ada di angka ke-8. So. Ya. Jadi, untuk menghitung suku tengah. Ya. Nah. Kalau untuk menghitung jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama. R pangkat R pangkat R kurang 1 Dibagi R kurang 1 Ini untuk R yang lebih besar dari 1 Kalau Untuk R yang kurang dari 1 1 minus R Pakat R Dibagi 1 minus R Ini untuk R yang kurang Dibagi 1 Nah ini Waktu sudah habis Ini nanti kita lanjutkan Pertemuan berikutnya Untuk latihan-latihan ini Selamat belajar Mudah-mudahan lancar semua Ternyata Matematika ya tidak begitu Sulit asal mau latihan Mau belajar Selamat belajar Semoga sukses semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati